selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di surat lain di Al-Fatihah di Al-Baqarah itu masih banyak lagi dan sering kita jumpai bahwasannya ada pengetahuan tentang Taufid yaitu Taufid Rubudia itu yang namanya Taufid Rubudia yaitu mengesahkan Allah bahwasannya Allah itu mengatur semua semesta alam ini yang membuat rezeki yang mematikan dan yang menghidupkan itu kalau ditinjau dari Tuhan ditinjau dari agama isi terus menurut Anda itu siapa sih Tuhan itu? Tuhan adalah yaitu semua yang mengatur di semesta alam ini kalau Islam Tuhannya satu kalau Kristen Tuhannya tiga pokoknya selain non-Muslim itu Tuhannya banyak orang lah Tuhan itu juga yang kita sembah kayak misalkan di dunia ini ada yang memimpin akan tetapi di akhirat di dunia itu yang memimpin adalah Tuhan yang bernama Allah terus bagaimana implementasi konsep ketuhanan dan Islam untuk mengimplementasikan secara Islam kan ada banyak sih mengimplementasikan ajaran agama Islam dan non-Muslim lainnya kalau Islam sendiri caranya yaitu menyumbang dengan cara sholat puasa di lima rukun Islam itu kalau non-Muslim itu dengan caranya mereka sendiri-sendiri oh berarti konsep dari ketuhanan dalam Islam itu berarti kita menyembah hanya kepada Allah itu semata berarti seperti bertauhid kepada Allah iya betul jadi di Arab juga bisa tidak ada yang berat disembah kecuali Allah begitu terima kasih mas ya aku selanjutnya maaf kalau menggantung terima kasih nah itu nah itu saya menutupkan penjelasan dari konsep ketuhanan ketuhanan nah disini kita mengambil mas penderung yang saya yaitu yang bernama saya diberi dalam perspektif yang dibuat tentang konsep ketuhanan dalam Islam saya tanya ini ya menurut mbak bagaimana sih konsep ketuhanan dalam Islam itu konsep ketuhanan dalam Islam suatu yang yang berkuasa yang menciptakan terus apa lagi ya tunggal apakah ada dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang konsep dari ketuhanan sendiri kalau di Al-Quran ini sih banyak seperti yang pertama itu asmal pusat karena disitu banyak sih apa namanya nama-nama Allah dan itu semuanya mencakup sifat-sifat Allah yang pertama yang kedua kita bisa lihat di Al-Quran surat alihas ya disitu menyebutkan bahwasannya Allah itu yang maha akum yang maha kuasa yang satu yang tunggal dan pantas sudah disempat oh berarti seperti konsep ketuhanan dalam Islam itu berarti kayak kita itu bertauhid berarti mengisahkan hanya kepada Allah itu semata iya kalau kita orang Islam ya harus itu mengisahkan Allah karena Allah enggak akan kita berarti itu terkait seperti kayak tahit rubia seperti Allah itu yang menciptakan Allah itu yang mematikan yang memutukan yang pokoknya Allah itu segala maha itu maha mati maha menciptakan kalau kalau menurut mbak siapa sih Tuhan itu kok ditanyain tentang Tuhan ya ya Allah Allah yang menciptakan kan kalau dalam bahasa apa namanya kalau dalam istilah gitu ilah kan sang eh apa al-al itu sang kalau ilah itu penguasa ya jadi sang penguasa itu Allah berarti kan kita kan enggak boleh sebagai orang muslim kan enggak boleh kayak kita menjelaskan tentang wujud Allah tapi bagaimana kalau kita membicarakan tentang Allah pasti akan apa namanya banyak bahasan yang harus kita apa namanya harus kita kaji bersama seperti kenapa sih Allah kok kejutanan kita kenapa kok kita harus berbagi pada Allah dan lain sebagainya itu sangat melebar kuas motivasi sekarang terus bagaimana informasi dari sosial terlaki lebih ketuk banyak yang masih seperti emas silah ya ya bahannya sebenarnya kalau kita menghadir Tuhan itu kan kita harus bertangka kepada Allah pertama sendiri kan menjalankan apa yang dipertahkan dan menjauhi apa yang dilarang kalau sesama manusia itu kan juga termasuk kita bertangka kepada Allah seperti kita berbaik kepada seseorang menolong terus apa namanya saling membantu seperti itu kan kita termasuk apa namanya mewujudkan dari implementasi ketuhanan yang mahasiswa sendiri tapi ada juga apa yang kita pada awal langsung seperti beribadah pada awal seperti ini sholat terus mengaji puasa seperti ilman ilmun iman yang berkumpul islam jadi kan di sekolah dulu juga pernah kan juga tahu saya juga ulu itu kan berarti termasuk implementasi juga seperti zakat puasa iya seperti itu jadi banyak sih yang harus kita lakukan untuk menghadirkan daripada Allah itu kalau niat kita baik ya bisa Allah semuanya dapat diri terima kasih di atas sepatunya maaf kalau mengganggu ya mbak ya mbak ya terima kasih terima kasih karena telah menonton dan bila ada salah kata saya mohon maaf bisa bersertakan saya saya dan saya pada pengguna bersenakan saya Nadya Mbak 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 selamat menikmati